Rombongan buruh pabrik asal Karawang yang terkena PHK masalah dan nekat pulang kampung diizinkan melanjutkan perjalanan saat masuk kawasan Salatiga, Jawa Tengah. Namun kelonggaran tersebut tentu tidak berlaku bagi para pembunik yang tetap diminta putar balik kembali ke kota asal. Rombongan buruh pemotor ini diberhentikan petugas saat memasuki gerbang utama kota Salatiga, Jawa Tengah pada minggu pagi. Saat diperiksa, para buruh ini mengaku terpaksa pulang kampung karena kehabisan uang setelah di PHK masalah di sebuah pabrik di Karawang, Jawa Barat. Setelah menunjukkan surat PHK dan surat bukti sehat dari klinik, para buruh ini pun diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Di Karawang dia memang tadi pekerja PHK, pekerja PHK yang sudah di PHK dan dia sekarang ini mau pulang kampung, pulang kampung, jadi bukan pemudik. Kelonggaran bagi para buruh korban PHK tentu tidak berlaku bagi para pemudik. Dalam pemeriksaan di Kabupaten Cilaca perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat, mereka yang kedapatan mudik diminta putar balik. Di lokasi cekpoin ini, setiap pengendara dan penumpang diperiksa barang bawaan dan suhu tubuhnya. Sepanjang hari minggu kemarin, sedikitnya 400 pemudik terjaring razia penyekatan dan kembali ke kota asal. Tim Liputan E-News melaporkan.